Sebelum nonton, klik subscribe, dan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Berikut ini adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Randes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden Pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Kooperasi Indonesia. Ahmad Subarjo, Joyo Adi Suryo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodewirio. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama Asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sayuti Melik Tekst proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Klik like dan share ke teman-temanku ya. Terima kasih.